Oke, hakikat atau nature of systematic theology. Nah, kita akan membahas etimologi, pengertian, lalu definisi para ahli, pentingnya presa posisi, dan sebagainya. Ini ingat saja saya sampaikan. Teologi, teologi itu satu. Teologi itu satu. Satu, tapi utuh. Satu, tapi utuh. Karena juga kebenaran itu, kebenaran itu satu. Gak banyak. Satu yang utuh. Teologi itu satu. Karena kebenaran itu pun satu. Satu itu yang utuh. Satu yang utuh. Sebenarnya tidak ada pembagian kebenaran. Sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang namanya kebenaran. Sebenarnya, coba ya. Ilmu itu. Ilmu ya, coba. Ilmu pengetahuan juga. Itu sebenarnya satu. Sebenarnya itu satu. Gak banyak. Tapi sekarang menjadi psikologi, lalu psikologi, sosiologi, antropologi, fisika, kimia, biologi, manajemen, leadership. Kenapa kelihatannya banyak ya? Kenapa kelihatannya banyak? Enggak. Tapi yang satu itu, sebenarnya tidak terbagi. Saya mengajak Bapak Ibu berpikir berat sedikit lah. Berpikir berat, gak sulit ini. Hanya berpikir berat. Kebenaran itu sebenarnya satu. Mau bicara kebenaran tentang laut, tumbuhan, pohon-pohon, udara, tanah. Itu kebenaran satu saja. Gak banyak. Namun, namun, untuk memahaminya, untuk kepentingan, untuk kepentingan, memahami, memahami, maka, dia dibagi. Ya, dibagi. Dibagi atau diklasifikasi. Dibagi supaya apa? Supaya mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena pertama, fokus. Fokus. Kita langsung lihat atomnya. Intinya, atomnya apa. Dari atom kita mulai meluas sampai berpikir atomis dan berpikir komprehensif. Komprehensif. Berpikir atomis dan berpikir komprehensif. Nah, jadi sebenarnya, kita kembali ya. Kebenaran itu only one. Mau dia kebenaran filosofis, kebenaran matematika, kebenaran alam, kebenaran laut, tentang lautan, kebenaran tentang udara, dan kebenaran tentang malaikat. Semua satu. Satu semua. Tidak banyak. Namun, karena manusia terbatas, maka kebenaran yang satu, yang lengkap. Kebenaran yang satu, lengkap, sempurna. Sem, sempurna. Sempurna. Kebenaran itu sempurna. Siapa bilang kebenaran tidak sempurna? Sempurna. Ya. Dua tambah dua, empat. Sudah sempurna. Belum sempurna. Dia harus dikaitkan dengan yang lain. Baru sempurna. Kebenaran itu sempurna. Ya. Nah, teologi kita kembali. Ke teologi itu adalah satu. Namun, nanti tanya ya. Supaya mudah dipahami, kebenaran teologi itu diklasifikasi menjadi teologi apa? Teologi Biblika. Oke. Biblika. Lalu teologi apa lagi? Teologi Sistematika. Lalu teologi apa lagi? Teologi Historika. Baru teologi apa? Teologi Filosofika. Baru teologi praktika. Nah, Bapak Ibu, teologi ini dibagi setidak-tidaknya, seada-adanya, setidak-tidak atau seada-adanya, seiyah-iyah dalam lima wilayah studi. Saya menyebutnya wilayah studi. Satu aja sebenarnya. Wilayah, wilayah studi. Teologi. Ada lima. Nah, ini boleh terdiri dari empat puluh mata kuliah. Empat puluh mata kuliah. Inilah ya, sekitar mungkin ya. Kalau hitung-hitung, umumnya dia oke lah. Lima belas mata kuliah lah. Historika ini berapa mata kuliah ya? Mungkin sepuluh mata kuliah. Kemudian ini, teologi filosofika, makin ngeyata, sepuluh lah mata kuliah. Nah, teologi praktika ini bisa lima puluh mata kuliah. Karena mata kuliah. Karena terapan. Bapak-Ibu sudah mau mundur ya? Pasti, kami harus kuliah. Seratus lima belas mata kuliah. Enggak, enggak, enggak. Ini kalau mau mati. Mau mati-matian maksud saya. Enggak lah. Di sini, Bapak-Ibu belajar saja ya. Bagi saya, di sini sudah aman kalau Bapak-Ibu bisa mempelajari sekitar 12 mata kuliah. Sudah aman. Sudah aman. Lima belas lah. Biblical kok. Lima belas kali, lima belas kali, dua SKS. Berarti ada 30 SKS. Kalau ini sistematika, kalau saya hitung itu ya Bapak-Ibu, oke lah. Cukuplah dia. Oke, tujuh lah, tujuh mata kuliah. Tujuh kali, kali dua, oke lah. Ada sekitar 14 SKS. Dan seterusnya. Historika, nah kita mulai ya. Kita ini, jangan, jangan, jangan. Wow. Tapi kalau memang Bapak-Ibu sampai dokter, sampai dokter ya, sampai enggak ada yang dipelajari lagi. Ya, Ibu Frida sudah dokter teologi. Tapi kalau Ibu Frida mau memperdalam menjadi ahli Biblika, di sini. Ambil lah PSD Biblika. PSD Biblika. Biblical Studies. Ya, tiga tahun kuliah lagi. Sama juga, di sini juga. Nah, oke. Saya lupakan, lupakanlah ini ya. Saya cuma, bahwa ini, yang namanya Biblika ini mempelajari pengantar perjalanan lama, pengantar perjalanan baru, tafsir kitab kejadian, tafsir kitab ke Musa, nabi-nabi, naib besar, nabi kecil, tafsir kitab sejarah PL, dan seterusnya. Maka itu dia banyak mata kuliah. Lalu PB, tafsir, pengantar perjalanan lama, itu pengantar itu introduction. Supaya kita mengetahui seluruh. Kita berpikir makro dulu, berpikir besar dulu, luas dulu, baru ke dalam-dalaman. Lalu, tafsir Matius, tafsir Ingel Yohanes, tafsir kitab kisah perasul. Baru, teologi perjalanan lama, lain lagi. Teologi PL, teologi PB. Banyaklah, ini semua. Lalu ini sistematika. Sistematika ini diantaranya doktrin. Doktrin-doktrin. Oke, kita buka ladang baru lah, di sebelah sini. Oke, ini kita coba ya. Ini sistematika loh. Atau teologia sistematika. Lalu dia bidang studinya doa apa? Pertama, pasti, dengar baik-baik. Pertama, mempelajari mengenai Alkitab. Mempelajari mengenai Alkitab, maka itu studinya. Namanya Bibliologi. Ya, Bibliologi. Studi mempelajari Alkitab. Baru kemudian... Oh, no, no, no. Ini loh, mata kuliah kita. Pengantar teologia sistematika. Sekarang kita sedang mempelajari itu. Baru Bibliologi. Kemudian, doktrin Allah. Kemudian ada juga yang doktrin manusia. Doktrin tentang manusia. Doktrin manusia. Jangan salah paham ini. Doktrin pakai tentang ya. Kalau doktrin manusia itu buruk banget. Doktrin tentang Allah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris enak. The doctrine of. The doctrine of. Indonesia lucu. Doktrin Allah. Dan aneh ya. Doktrin Allah. Allah punya doktrin ya? Enggak. The doctrine of God. Artinya, doktrin tentang Allah. Oke ya. Saya pertangkai. Kemudian, doktrin tentang Kristus. Namanya, Kristologi. Doktrin tentang roh, tentang roh kudus. Ini namanya prematologi. Prematologi. Ya, saya kecilkan lagi. Ini bisa terlihat ya, Bapak-Ibu? Enggak terlihat? Ya, oke. Oke, prematologi. Kemudian, doktrin tentang doktrin tentang gereja. Keselamatan, Lut. Keselamatan. Soteriologi. Doktrin. Ini satu-satunya mata kuliah. Tentang gereja. Setelah selamat, masuk gereja. Ini urutan cara pikir, Bapak-Ibu. Jangan salah paham. Ini sistem. I'm thinking, I'm teaching about the system of theological system ya. Ini pun sudah gereja. Jadi, Allah. Kalau kita, kita memahami, berteologi dari Alkitab. Ini Alkitab. Atau, ini namanya, ini kita begini ya. Doktrin, 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 doktrin. Kalau doktrin tentang Allah, memang ini namanya teologi. Tapi biasanya, kalau masih ingin, teologi proper. Ini istilah, istilah teologi. Teologi proper lah. Atau, doktrin tentang Allah. Kemudian, ini namanya, antropologi. Teologi, antropologi. Antropologi. Tapi, dia bukan antropologi umum. Tapi, antropologi yang namanya, theological. Theological anthropology. Oke ya. Seperti itulah. Oke. Lalu, kita menanggungi gereja. Gereja, ini doktrin, itu, ekklesiologi. Kemudian, doktrin, Baru, doktrin Tentang Akhir Zaman. Eskatologi. Nah, at least, setidaknya, kalau Bapak Ibu mempelajari hal ini, dan saya harap, ini perlu ditindak lanjut oleh oikos. Apa pandangan oikos tentang Alkitab, tentang Allah, tentang manusia, tentang Kristus, tentang roh kudus, tentang keselamatan, tentang gereja, tentang air saman. Ya, ini perlu ditindak lanjuti. Saya mengajar secara general. Maybe one day, jika saya sudah mendapatkan materi, dari Pak Pendeta Jokov, saya bisa juga, bisa juga, mempersiapkan diri untuk itu. Oke, jadi begini, sekarang kita sudah mempelajari yang namanya ini. Pengantar Teologi Sistematika. Pak, apakah semua perlu dibelajari? Kalau mau kuat, Bapak Ibu tidak mau digompa, diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang muncul pada masa kini dan masa akan datang. Bapak Ibu konsisten saya dengan at least memang ada juga malaikat. Boleh tambah angelologi. Angelologi itu dia di mana ya? Di sinilah. Setelah soteriologi saya ini, boleh. Oke. Bisa di sini. No, no, no. Dia tentang malaikat, berarti tentang ini. Bolehlah. Setelah roh kudus. doktrin tentang malaikat. Tapi di Indonesia dan di dunia, jarang ada mata kuliah doktrin malaikat. Jarang. Apa salah? Tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Sebaiknya, tapi dia bisa, dia bisa di sini. Dia bisa diajar di sini. Di Allah. Karena malaikat itu adalah utusan Allah. Maka perlu mempelajari angelologi bisa di teologi proper. Oke ya. Ini. Nah inilah teologi sistematika. Oh kalau Bapak Ibu mau kembangkan, ini kan untuk S1. Ini S1 ya. S1 ya ini. Tapi kalau mau S2, dia akan tahu begini. Contoh, contoh, contoh. Contoh di S2 ya. Fisiologi kontemporer. S2 ya. Fisiologi kontemporer. Lalu apalagi? Soterologi kontemporer. Eglisi kontemporer. Nah S2 itu ke kontemporer itu. Kontemporer itu bisa artinya masa kini. Dia kalau murni kristologi gini. Kalau murni seperti ini. Ini artinya mempelajari. Kristus menurut Alkitab. Dan Alkitab. Dan juga tradisi gereja. Pandangan-mandangan gereja selama ini tentang kristus itu apa? Namanya kristologi. Tapi from the Bible first. Namun kalau S2, dia akan tambah, dia kontemporer. Ya kontemporer mengenai isu-isu kristus, hidung pesek, kristus berkulit hitam, kristus keriting. Nah itu kontemporer. Agak lucu-lucu. Tapi biasanya ini semestinya disikapi oleh para pemikir lah. Jangan langsung tolak. Masa kristus keriboh? Ya karena begini. Orang Afrika kan tidak akrab dengan kristus gondrong. Supaya mereka bisa memahami dan mengalami kristus yang keriboh. Jadi mereka menggambarkan kristus berkulit hitam, dan bermata besar, berbibir tebal, dan juga berkulit keriting. Keriting kecil. Nah itulah. Nah ini yang apakah boleh? Kalau boleh bagaimana? Nah itu para master lah. Master berpikir begitu. Oke. Nah mengapa disebut teologia sistematika? Sistematika, masih ingat? Teologia biblika, sistematika, teologia historika. Historika itu apa? Oke. Saya pikirkan. Historika itu apa? Historika itu tentang sejarah. Sejarah perkembangan gereja dari abad pertama sampai sekarang, sejarah gereja Eropa, sejarah gereja Asia, sejarah gereja di Tanah Jawa, sejarah gereja di Tanah Papua, wow, banyak sekali sejarah gereja. Termasuk sejarah gereja Oikos. Ya harus ada mata kuliah sejarah gereja Oikos. supaya kita menjadi orang bijaksana dan tahu diri dari mana kita berasal. Sejarah itu, orang bijaksana adalah orang yang sangat concern dengan sejarah. Oke. Historika ini, ya 10 mata kuliah at least ya. Kemudian, teologia filosofika. Ini diantaranya apologetika, etika filosofika. Dia sangat banyak mencermati misalnya teologia untuk era modern, era post-modern, teologia pencerahan. Nah ini teologia, memang karena itu sebenarnya, Bapak Ibu jangan salah paham ya. sebenarnya, kalau mau ditanya, cendekiawan-cendekiawan dunia ini, itu menurut kajian di Inggris, Eropa, yaitu, siapakah yang patut disebut penasihat raja, penasihat ratu, dan yang adalah pemikir bangsa. Satu, satu, ahli hukum. ahli hukum. Yang kedua, teolog. Yang ketiga, para tenaga medis, dokter. Inilah tiga, tiga profesi dunia yang pada masa, ya sekarang juga, sebenarnya ini terjadi juga pada masa sekarang. Pada waktu, jangan lupa, Ratu Inggris, penasihatnya beberapa orang pendeta. diantaranya, John R. W. Stone. Pemikir. Karena dia tidak hanya buka alkitab, tapi dia ahli di bidang-bidang manapun. Ya. Teologi begitu. Contoh, waktu, di Indonesia, Gus Dur sebagai presiden, Gus Dur mengakomodasi sejumlah teologi Islam menjadi menteri. Ya. Teologi Islam. Karena, teolog-teolog ini sebenarnya berpikirnya luas. Dan berpikirnya penuh-penuh. Kenegarawan. Ya. Sebenarnya. Karena itu, jangan kecil hati. Saya sangat bersyukur, belajar teologi, karena teologi sebenarnya ilmu di Eropa sebagai ilmu yang sangat apas. Tidak mudah. Bapak-Ibu dulu, kalau Bapak-Ibu ambil program PISD di Belanda, di Belanda, lalu ambil PISD teologi, itu dianggap orang-orang yang memiliki kemampuan studi, se-level dengan law, dengan hukum, dan dengan medical doctor. Jadi itu, biar tahu. Sejarahnya begitu. Nah. Jadi kita mempelajari teologi Biblika, teologi Sistematika, sudah tadi, yang minimal ada 10 doktrin, teologi Historika, teologi Filosofika, dan teologi Praktika. Nah. Teologi Praktika ini, wow. Dia ada hubungan. Misalnya, teologi dan ekologi. Teologi dan misi. Kepemimpinan. Manajemen gereja. Homoletik. Pastoral. Counseling. Psikologi. Wow. Banyak kali itu. Karena itu menjadi teologi, itu menjadi orang yang semestinya kaya dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain juga. Karena teologi Praktika ini berurusan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, kepemimpinan, manajemen. Apa saja. Apa saja yang bisa dibahas teologi. Ini lebih ke aplikasi. Kebenaran firman Allah yang dirumuskan dalam pengertian teologi, dikaitkan dengan segala bidang. Mau pertanian. Jadi disini boleh juga teologi dan ekologi, teologi dan biologi, teologi dan sosiologi, teologi dan perikanan, teologi dan pertanahan, teologi dan perkebunan, teologi dan sebagainya. Mestinya begitu. Selama ini kita kerdil. Dan kita hanya berada di lingkungan gereja saja. Keliru. Teologi itu dipenjarakan selama berabad-abad. teologi dan sistematika. Sistematika dari bahasa Yunani, sunistano, yang berarti putting together as a whole. Menaruh secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Atau pengertiannya kebenaran itu diletakkan dalam satu kesatuan. Kutu. Atau mengorganis. Atau saya arti yang begini. Studi mempelajari kebenaran-kebenaran dalam Alkitab secara terorganisir. Dalam satu kesatuan dan keutuhan. Itu. Jadi kalau Bapak mau belajar tentang Allah, Kristus, Rokudus, keselamatan, gereja, akhir saman, itu satu kesatuan utuh. Tidak mungkin. Kalau saya bengkok di kristologi, pasti saya bengkok di Rokudus. Kalau pengajaran saya bengkok di Alkitab, di Bibliologi, pasti saya bengkok di akhir saman. Ini karena satu keutuhan. Satu keutuhan. Ya. Jadi ini mengenai kebenaran-kebenaran yang disusun. Pak, siapa yang disusun? Yang disusun adalah Allah. Dia susun dalam Alkitab. Teolog hanya menemukan susunan berpikir Allah. Bukan manusia yang disusun. Saya atau kita menemukan susunan dalam Alkitab. Oh iya dulu. Pertama, berarti yang duluan Rokudus ya. Iya Rokudus. Baru orang terima Yesus. Setelah orang terima Yesus, masuk gereja. Dalam gereja, Rokudus tetap dalam gereja. Itu semua sistem. Jadi, teolog itu tidak menciptakan kebenaran. Melainkan, hanya menemukan dan mengakunya. Kita ini hanya menemukan, karena dalam Alkitab sudah ada sistem. Sistem berpikir Tuhan. Coba pikir. Kenapa? Jangan karena begini. Ya wajarlah Pak, kitab kejadian di bagian pertama karena menyangkut penciptaan. Ya betul. Tapi bukan hanya itu alasannya. Bukan hanya itu. Karena memang kejadian adalah kitab titik berangkat sejarah. Sejarah dunia, termasuk sejarah gereja, sejarah umat Allah. Titik berangkatnya. Baru kemudian kita keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Matthius, Markus, Lukas. Ini kitab-kitab yang disusun bukan oleh gereja. Tapi gereja menemukan susunan dengan baik-baik. Menemukan susunan dengan membuat kajian-kajian dari abad-abad yang lalu, abad-abad kecilam. Oh susunan. Terakhir wahyu. Ya wajar, wahyu. Sebelum wahyu apa? Jadi, itu disusun oleh gereja berdasarkan berdasarkan susunan kitab suci yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Itu pun sudah sistem berpikir. Sama juga tadi. Mengapa doktrin alkitab dulu, baru doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin manusia, doktrin roh kudus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir saman. Ini bukan sembarang susun. Dan itu ditemukan dalam alkitab susunannya. Kenapa? Karena dari Biblia, aku kenal Tuhan. Dan Tuhan menghantar Tuhan, yang mencintai manusia, yang mencintai manusia, yang mencintai manusia, yang mencintai manusia, lalu yang manusia jatuh dalam dosa, lalu menyelamatkan manusia oleh Kristus dengan pekerjaan roh kudus. Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Bapak. Orang yang percaya, dia percaya, diselamatkan, dimasukkan dalam komunitas gereja, Oikos. Supaya dia bersukut dengan Allah, membangun kekeluargaan, menjadi alat misi Allah di dalam dunia. Itu semua sudah teratur, Bapak. Maka itu begini, teologi itu simple. Kenapa? Karena teratur. Oke. Oke. Nah sekarang, lanjut. Jadi sistematika juga menjelaskan mengenai sistem, bukan disistematisasikan. Bukan disistemkan. Melainkan, menemukan sistem kebenaran dalam Alkitab. Oh, underline please. Hal ini perlu digaris bawah. Kita menemukan sistem, of truth. Sistem kebenaran in the Bible. Maka itu orang belajar Alkitab untuk menemukan sistem. And that's God's thought system. Sistem pemikiran-pemikiran Allah. Nah, Van Thiel, dia seorang teolog dari Belanda, menegaskan, ultimately, sistematik, sistematik, mencari untuk mengekspon the system of truth sebagaimana yang diberikan dalam Alkitab suci. So, kalau anak sekolah minggu mendengar cerita-cerita, ya, riwayat Musa, cerita murid-murid Tuhan, mereka belum mempelajari sistem. Tapi, belajar sistem ini ada melalui kotbah, gembala, sidang. pendeta mengkotbakan secara-secara teratur supaya gemat mendapatkan sistem berpikir Allah according to the Bible. And also, lebih mantap lagi, kita lebih percepat lagi. Karena kan kalau hanya gereja, paling hanya hari minggu ibadah. Itu pun kotbah setengah jam. Lalu, atau tambah ibadah tengah minggu, itu pun hanya satu jam, setengah jam. Terlalu sedikit. Tapi kalau kita belajar seperti ini, kita mempercepat proses mengetahui sistem berpikir Allah. Ya. Ini, jadi, teologa sistematik itu berbicara bukan hanya urutan-urutan. Tapi kita menemukan sistem berpikir Tuhan. Ya. Sistem berpikir Tuhan. Yang pasti berbeda dengan sistem berpikir manusia. teologi ya. Tadi sudah ya ini. Tadi sudah lewat. Ini kan ditambahkan. Nah, kembali ke sistem. Jadi, bukan sistem di luar Alkitab. Melainkan sistem berpikir. Bukan sistem berpikir manusia. Melainkan sistem berpikir Allah. Nah, itulah yang namanya teologis. Dan itu tersedia dalam Alkitab. Kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang satu dan utuh. Terorganisir oleh Allah melalui semua penulis kitab-kitab suci. Kesatuan dan keutuhan yang terorganisir ini yang kemudian dimasukkan dalam sistem. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki sistem berpikir Allah atau bertelogia, kita nggak akan gampang terpengaruh dengan ajaran apapun nggak akan terpengaruh. Karena kita punya sistem. Dan kita dalam sistem. kebenaran Alkitab memang di luar di dalam dan dari dalamnya kita menemukan hukum integratifnya, terpadu, konsistensinya, apa artinya? Tidak ada pertentangan antar kitab. Hanya orang yang mengada-ada yang coba-coba mempertentangkan antar kitab. Sebagaimana berkali-kali saya dalam dialog lintas agama, kelompok-kelompok agama lain mempertentangkan wahyu, mempertentangkan kitab Yesaya dengan Yohanes. Kenapa? Karena mereka berpikir belum dalam sistem. Kalau kita semua berpikir dalam sistem, tidak ada pertentangan. Satu kata pun dalam Alkitab. Allah itu konsisten. Allah itu konsisten, maka tidak ada inkonsistensi dalam Alkitab. Ini di bahasa teologi. There is no any inkonsistensi dalam Alkitab. Tidak ada pertentangan. Kelihatannya dan kedengarannya kok bertentangan dia? Tidak. Karena kita dangkal. Tapi kalau kita dalam, tidak ada pertentangan. Nah, itulah. Dan dia konsisten. Dan terhubung korespondensi dengan semua penyataan Allah termasuk manusia. Karena itu semuanya bersifat menyeluruh. Komprehensif. Komprehensif. Kebenaran itu is only one and komprehensif. Dia satu tapi mengenai semua hal. Kalau sains, satu dan banyak hal. Tapi kalau teologi ya, satu dan semua hal. Itu berbeda. Pengertian teologi sistematika. Saya mengambil dari buku John Frame yang dikutip oleh Wene Grudem. Saya punya dua-tiga buku ini. Dia menjawab, what is the meaning of systematic teologi? Sistem teologi adalah what does the whole Bible teach us today about any given topic. Apapun yang Alkitab secara keseluruhan ajarkan pada kita hari ini. Not yesterday, but today. Alkitab ajarkan pada kita today. Tentang apa? tentang topik apapun. Itu namanya teologi sistematika. Jika ada seorang berkata, Pak, dosa. Itu namanya sistematik. Pak, berbicara mengenai kurban sistematik. Berbicara mengenai pengampunan dosa. Any topic. Any topic. Any topic, given topic. Apapun topik kebenaran yang diberikan oleh Alkitab. Given topic. Itulah arti teologi sistematika according John Frame. Bapak, kalau Bapak, 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 Buka Google John Frame dan Wene Grudem dua tokoh ini dua tokoh pemikir dunia yang handal dalam bertelogia. Ya, oke. Sekali lagi, apa yang Alkitab secara keseluruhan ajarkan pada kita hari ini? Bukan pada Paulus. Bukan pada Petrus. But to teach me, teach you, teach us, teach every today. Today ini apa? Ya, today untuk postmodern. Today itu apa? Today Indonesia. Today apa? Ini luas sekali. Ini konteks. Ini teks. You see? You see? This is teks. Bible is Bible is teks. And today is konteks. Jadi begini, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita hari ini? Saat ini? Ya? Saat ini yang mana? Wah, saat ini yang sedang sedang dipengaruhi oleh spirit saman sekularismo, pragmatismo. Wah, enggak gampang. Today ini, Bapak-Ibu, lihat jangan ya. Today. Today ini bisa ada 50 mata kuliah. today. Today ini bisa today tentang kondisi gereja masa kini. Today. Ya. Tentang kondisi gereja masa kini. Today. Tentang spirit saman. Today. Wah. Jadi, bagaimana mengkinikan pengertian yang masa lalu itu dikinikan. that's the meaning of biblical I mean, I mean, teologi sistematika. Bagaimana dokumen-dokumen klasik. Ya. Dokumen-dokumen klasik dimengerti oleh kita pada masa kini. That's the meaning of sistematik teologi. Itu mengenai apa? Any topic apapun. Oke. Lanjut. Saya juga mengambil dari Fantil. Pengertian ini. Teologi sistematik itu mencari untuk menawarkan satu presentasi yang teratur. Order presentation tentang Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah. Ya. kita mencari untuk menemukan Bapak Ibu gini. Contohnya kepada Ibu Frida diminta menyampaikan cerama tentang jiwa bayi. Jiwa bayi. The soul of a baby. Jiwa bayi. Nah. Kita mencari presentasi penyajian penjelasan seminar yang order teratur. Yang order teratur tentang apa yang Alkitab ajarkan mengenai Allah menyikapi bayi. Jiwa bayi. You know? Jiwanya bayi. Atau roh bayi. Roh anak. Nah. Kita menemukan nama Alkitab secara teratur. Dan itu nampak pada kotba yang teratur. Jadi keteraturan kotba ini sebagai manifestasi daripada keteraturan firman Allah. Ya. Bukan kita yang atur-atur supaya dianggap keren master makanya kotba yang teratur. Enggak. Teraturnya kotba kita ini karena keteraturan kebenaran. Kebenaran itu teratur sempurna. Enggak ada cacat. Nah. Kita mau kotbakan harus teratur. Sesuai dengan keteraturan kebenaran itu. Nah. Lalu lebih lanjut lagi sistematik alone mencari menawarkan kebenaran tentang apa yang Allah singkapkan dalam kitab suci sebagai satu keutuhan. Scripture as a whole. Jadi kita harus melihat misalnya begini. If you are talking about the sin tentang dosa. Kita enggak bisa sembarang membicar dosa harus melihat keutuhan apa yang Alkitab bahas dari kejadian sampai wahyu tentang dosa. Ini as a whole. Atau bicara tentang krisis jangan hanya buka matius. Bicara tentang gereja jangan hanya kitab Roma. No. From Genesis until Revelation books of Revelation we find apa itu namanya gereja. Jangan hanya hanya kuasai satu kitab kita sudah memutlakan sesuatu. Ini yang menurut saya tidak sesuai. Inilah pengertian teologi sistematika. Maka saya merumuskan demikian. Dari banyak ya saya merumuskan demikian. Teologi sistematika adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai pokok-pokok kebenaran yang telah tersistem dalam Alkitab. Ini kesimpulan saya. Ini kesimpulan saya. Bisa ditiru bisa. Tapi jangan khawatir saya akan kirim malam hari. telah tersistim dalam Alkitab tentang apa? Tentang Allah dan dalam hubungannya dengan semua ciptaannya. Wow. Dengan semua ciptaannya yang menjadi landasan pegangan pengajaran gereja di segala tempat dan sepanjang waktu. That's the meaning of sistematik teologi. kita mengajak tentang Allah Kristus Roh Kudus keselamatan gereja air saman pengampunan dosa pembenaran pengudusan ini semua yang dimengerti dengan pokok-pokok pikiran topik-topik teologi sistematika. Dan itu we we find and yeah hopefully we find sistem dalam Alkitab tentang Allah dan hubungan Allah dengan hubungan Allah dengan semua ciptaannya. Apa artinya? Berarti teologi itu berhubungan dengan semua ilmu. Karena ilmu ini ciptaannya. Mempelajari binatang-binatang. Soologi. Biologi. ini ciptaan-ciptaannya. Jadi teologi itu jangan dipisahkan dengan biologi. Mempelajari mengenai hukum alam fisika ciptaannya. Hukum gravitasi. Hukum boil. Hukum apa saja. Hukum alam. Itu semua tidak mungkin terpisah dengan teologi. teologi ini menjadi landasan pegangan pengajaran gereja di segala tempat dan di sepanjang waktu. Inilah konklusi saya mengenai teologi sistematika. kita masih punya 30 menit ya. Saya akan beri ruang untuk Bapak-Ibu bertanya langsung. Tapi saya lewat saja. Kalau definisi para ahli silahkan baca sendiri. Mulai dari Agustinus yang lahir abad 4. Bisa saya kirim. Kemudian John Calvin abad 16 dengan bukunya Institute of Christian Religion. Kalau Agustinus Bapak gereja dia menulis dalam bahasa Latin. Devide Spe Ecta Carita ini tentang iman iman gereja kemudian juga Martin Luther Melanchthon yang sudah menulis. Terus juga pada abad-abad 19 dan abad 20 muncul tokoh yang namanya Warfield dia menggunakan istilah yang lebih populer. dengan sebutan Teologesis Matika juga ada Abraham Kuyper Herman Bevins Bapak jangan begini jangan paksakan mengerti orang-orang seperti menghafal orang-orang seperti tidak usah tidak usah dihafal tapi biasanya begini kalau saya menjadi ahli manajemen setidaknya saya akan menyimpan dalam pikiran saya 10 tokoh manajemen Peter Drucker itu sudah 10 tokoh ahli manajemen dunia kalau Bapak Ibu menjadi ahli psikologi pasti setidaknya Bapak Ibu akan tersimpan tokoh-tokoh psikologi toko-tokoh ahli-ahli psikologi minimal 5 orang begitu kalau Bapak Ibu mempelajari biologi minimal Bapak Ibu mempelajari tokoh-tokoh biologi biologi dunia minimal 3 orang demikian pula kalau Bapak Ibu mempelajari teologi setidaknya Bapak Ibu mengetahui at least 5 tokoh dimulai dari Agustinus dari Tuhan Yesus Rasul Paulus kemudian abad 4 Agustinus Bapak Agustinus dan selama abad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pemikiran gereja ini sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran Alkitab dari Agustinus kemudian Martin Luther ya Martin Luther jangan memang Bapak Ibu saya tahu kita semua ini kebanyakan ini ada yang dari gereja Pantekosta Pentecosta dari ada gereja ahli dan karismatik itu oke-oke saja memang wajar dan itu pekerjaan Tuhan tapi jangan lupa akar kita mau Pentecosta Pantekosta gereja apapun jangan lupa akar kita adalah akar Martin Luther jangan lupa itu kalau lupa bodoh kali kenapa yang ada dulu gereja gereja katolik dan gereja katolik dikotori oleh paus paus wah ngeri banget kotoran gereja kawin-mawin tanpa istri tanpa apa kotor sekali jual beli jabatan gereja sampai dua wow ngeri-ngeri banget kalau bapak baca buku saya tentang kotoran gereja oleh pada zaman paus lalu Tuhan membersihkan gereja oleh Martin Luther dan dia bakal itu menjadi protestan dan jangan lupa entah entah dia karismatik entah dia Pantekosta Pentecosta GBI GSJA akarnya itu protestan bukan katolik jangan lupa itu sejarah begitu kalau gak tahu sejarah lupa mama lupa papa dilahirkan oleh siapa babi kenapa mungkin taulah minimal saya tahu saya punya mama saya punya papa puji Tuhan kalau tahu lagi kakek saya kayak saya tahu nenek saya atau mamanya kakek saya wah luar biasa itu anak-anak terhormat ini anak-anak berbudi anak-anak waras tapi kalau anak-anak punya mama punya papa punya mamanya mama mamanya si mama mama papa-papa tapi dia gak tahu tapi ada ini kan durhaka demikian pula dalam teologi durhaka kalau gak ngerti kita Martin Luther yang mengubah dipakai Tuhan mengembalik membersihkan gereja dari kotoran baru terjadilah revival di Amerika terjadi revival juga muncullah Pentecostal jadi muncullah GSJ sidang jimat Allah baru abad 20 muncullah charismatic movement jadi harus tahu sejarah jadi diantaranya kita perlu tahu setidaknya setidaknya Agustinus yang kedua Martin Luther yang ketiga John Calvin kemudian silahkan tokoh-tokoh yang lain yang dekat dengan gereja kita gak apa-apa termasuk harus tahu siapa yang Tuhan pakai pendiri okos jangan lupa kalau tidak kita lah yang menjadi durhaka dan aneh harus tahu tahu GBI GBI-nya kalau gak tahu dokter Sendu perlu saya ambil garfu dan saya tusuk orangnya bercanda karena panggilan Tuhan untuk GBI itu akarnya dari dokter Sendu pendeta dokter Sendu jangan lupa itu sama juga dengan Pantekosta harus tahu seorang dari Menado ya perintis GPDI jadi tahu diri gitu loh kalau enggak kita lupa asal-usul biasanya hancur biasanya hancur karena sudah bergeser dari maksud Tuhan karena begini misalnya oikos ini kan didirikan oleh oleh orang-orang yang ditetapkan Tuhan dengan tujuan Tuhan ya dengan tujuan Tuhan dan Tuhan memakai lembak gereja ini dengan tujuan Tuhan nah kalau kita masih konsisten dengan tujuan Tuhan yang terakomodasi oleh para pendiri gereja oikos dan tujuan ini terus dipertahankan maka agenda Tuhan masih berlaku kalau tujuannya berubah dasarnya berubah innahlaki wa innahlaki rojium itu gereja hancur ya ini ini saya beritahu bukan hanya oikos gereja apapun tahu sejarah sama dengan Indonesia harus tahu sejarah Indonesia bukan Arab harus tahu sejarah Indonesia ya kan sekarang banyak orang ingin memelintir sejarah ya sejarah ini pendiri bangsa kita ini ada orang Tionghoa ada Kristen ada Hindu ada Islam tentu dan ada tokoh aliran agama ada tokoh nasional harus tahu sejarah kalau gak tahu sejarah inilah pengkianat-pengkianat yang harusnya dibakar hari ini dengan bendera merah putih bukan dengan api artinya disadarkan contoh demikian pula dalam bertelogia mari kita perlu minimal nanti Bapakku cari ya nanti begini andai kata dalam 1-2 tahun ini Bapak Ibu ikut kuliah ini dan mendengar dosen-dosen menyebut nama tokoh-tokoh teolog tertentu kok seringkali disebut dia oh dia tokoh berarti seringkali disebut berarti dia menjadi orang yang cukup menentukan percaturan dunia teologi kalau disebut oke sudah jelas minimal minimal Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus masa yang kedua Paulus Tuhan Yesus Paulus Agustinus Martin Luther minimal itu kalau gak tau Martin Luther kesarjanan Bapak Ibu akan disamakan dengan kodok yang tidak berkodok berbunyi gak mungkin gitu loh karena sejarah pemikiran ini pasti melalui Tuhan Yesus Rasul Paulus Tama Petrus lah tapi kan yang menulis buku kitab-kitab kan banyak Paulus lalu muncullah pada abad 4 Agustinus ya ada lagi yang lain bukan hanya mereka ada lagi yang lain setidaknya mereka figur sentral nah sekarang kalau mau tanya figur sentral teolog di dunia sekarang ini siapa kita belum tau tunggu mati baru kita tau oke ada namanya Ibram Kuyper ini juga sangat apa ya mempengaruhi gereja Amerika Eropa dia orang Belanda pernah menjadi Perdana Menteri Belanda lalu kalau Bapak Ibu lihat bukunya wow bukunya ini bisa menjadi rujukan tidak hanya para teolog juga pada orang yang belajar sosiologi belajar mengenai antropologi belajar ilmu politik pasti mempelajari Ibram Kuyper ini contoh saja ya oke next kita lewat saja ini ada Charles Hodes dia ahli teologi sismatika denger saja dia ada Charles Hodes tahunnya abad 19 oke lewat saja kemudian ada Benjamin B. Warfield abad 19 dan 20 ya dia mengartikan sismatika sebagai sains untuk oke lewat saja nanti lalu ada Lois Berkhoff bukunya banyak di Indonesia di buku-buku diperpustakan di perpustakan estetik Indonesia pasti ada dan di toko-buku-toko buku pasti ada terjemahan-terjemahan dia teologi yang sangat mempengaruhi dunia oke dia menyebutnya dengan terang sistematik teologi yaitu dengan asumsi perseposi Allah ada yang kedua Allah telah menyatakan dirinya melalui firman Allah ada dan Allah ada firman ini sederhana tapi mendasar sederhana tapi mendasar Allah ada there is God the existence of God and then that's why dia berfirman ini kenapa semudah karena pada zaman ini dia berhadapan dengan ateisme jangan jangan anggap reme ini ini berat dia beratnya bukan berat apa sulit beratnya karena dia menghadapi ateisme pada abad ini maka dia mengatakan there is God the existence of God ada lalu Allah yang ada itu memperlihatkan dirinya dalam firman nah itu oke lalu ada Cornelius Fantil ini teolog juga kita lewat saja ada Miller Erickson nah ini sudah makin-makin tahun 1993 sampai sekarang dia mungkin belum meninggal ya tapi banyak pemikirannya ya coba ya ada empat hal utama yang menurut dia kita perlu kita perlu perhatikan yang pertama bagaimana menemukan kebenaran discovering lalu kita mengexponding menguraikan secara terperinci lalu mempertahankan kemudian menyatakan wah bagus ya ini cara pikir dia we find first lalu kita uraikan kita pertahankan lalu kita nyatakan ini contoh cara memikirnya Miller Erickson oke lalu ada Wayne Grudem saya memiliki bukunya yang tebal-tebal seperti ini ya 800-900 halaman ada seribu halaman gak usah baca semua baca yang kita perlu tahu ada orang yang begini pasti punya buku kok ada ribuan ada 30 lemari dengan rak-raknya penuh bapak baca semua ya enggak lah untuk apa saya baca semua kalau saya mau cari tahu saya baru cari gitu loh saya mau pelajari baru saya cari tahu masa saya mau pelajari semua ini orang bodoh kalau mau pelajari semua ya enggak lah oke ini Ben Grudem oke kemudian ada Norman Geisler ada tokoh nama Norman Geisler kemudian ada Robert Culver dia meninggal tahun 2015 kemudian ada oke masih ada banyak tokoh yang lain yang saya enggak sebutkan termasuk di Indonesia ada beberapa yang sudah meninggal dulu yang masih bagus itu seperti Imam Hadi Wicono lalu ada Bolan mereka itu abad bukan abad tahun tahun-tahun 40-an 30-an Indonesia Sudarmo ya mereka Sudarmo tokoh-tokoh di Indonesia oke sekarang kita akhiri apa tujuan teologa schismatika tujuan teologa schismatika adalah untuk melindungi gereja dari musuh injil yaitu dari ajaran sesat termasuk dari upaya dan juga untuk pemberitaan injil propaganda injil diantara orang-orang non-christian sengaja saya pakai bahasa ini ya ini bahasa yang kasar ini bahasa terjemahan jadi untuk apa mempelajari teologa schismatika setidaknya saya defense saya offense ya tujuan mempelajari teologa schismatika yaitu saya defense melindungi gereja dari musuh injil termasuk ajaran sesat tapi juga itu menjadi senjata kita untuk menyerang ketidakbenaran oke itu lalu saya mengutip fantil sama juga fantil dia menulis the whole knowledge of the system of truth in scripture is the best defense against heresy jadi sistem kebenaran dalam Alkitab adalah satu satu pembelaan yang terbaik terhadap ajaran ajaran sesat dan juga menolong kita untuk mempro menyampaikan menyampaikan kebenaran firman kebenaran ini kepada dunia oke ini tujuan lalu apa pentingnya teologa sistematika penting sekali saya ambil dari Berkof satu kitab suci menyajikan ulang mengenai kebenaran sebagai hal yang esensial bagi kekristen itulah begini kitab Alkitab itu tebal Alkitab tebal tapi bagaimana bisa menguasai tebalnya Alkitab dibuatlah dalam bentuk esensi what is the esensi of the Bible kita gak perlu menguasai semua Alkitab kita gak perlu mempelajari membaca semua wajib sebaiknya tapi untuk menguasai semua Alkitab jangan begini bapak kok dokter teologi gak hafal gak hafal Yeremia 40 ayat 3 mana aku tahu itu kan orang itu kan setan-setan punya pertanyaan bapak kan dokter teologi iya bapak dokter iya tanya apa yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat 2 bapak gak tahu bapak kok dokter bodoh bukan saya yang bodoh ibu yang bertanya bodoh karena kita tidak mempelajari kitab itu secara hafalan sekolah minggu karena yang bertanya kan sekolah minggu kita kan mengerti pengertian kita kan mengerti pengertian kalau ditanya apa pengertian bapak dengan Maliaki 3 ayat 2 saya bisa jelaskan tapi apa yang tertulis mana aku ingat Maliaki aja gak tahu saya harap bapak bisa mengerti jangan begini nanti kalau saya belajar teologi saya akan ditanya-tanya enggak saya pun gak tahu apalagi wahyu saya hanya ingat wahyu 3 ayat 10 lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok barang saya mendengar suaraku itu aja yang lain apa ya apalagi yang saya gak ada tapi kalau ditanya pak apa pengertian bapak mengenai wahyu 7 ayat 18 saya buka kitab saya terangkan bisa begitu loh jangan salah paham oke ya nah baru yang kedua pentingnya kesatuan gereja menuntut persetujuan doktrinal saya yakin pendiri saya agak keras menyanyain pendiri oikos bukan Tuhan Yesus tetapi hamba-hamba Tuhan Yesus yang berkumpul di balipapan mereka lah pendiri ya kenapa? karena ini pendiri ini kan Tuhan hanya mendirikan satu gereja satu untuk selamanya kapan? pada waktu peristiwa pentakosta di saat itulah gereja berdiri lalu muncullah gereja GBI GPDI HKBP GPIB apa Tuhan disendirikan? enggak yang mendirikan yaitu orang-orang pertama yang memang dipilih Tuhan dipakai Tuhan untuk memulai organisasi dengan apa-apa ya? Tuhan tidak pernah mendirikan organisasi oikos ya Tuhan memberi visi bebannya kerinduannya ada oikos di dunia ditarulah kepada para pendirinya hati itu dituangkan dalam buku-buku tulisan-tulisan yang nampak pada pengajaran-pengajaran kotbah-kotbah dan kehidupan bergereja itulah yang dimaksudkan nah doktologia sistematika menolong kita setidaknya adanya persetujuan doktrinal secara umum bagi saya seluruh pada umumnya secara am seluruh gereja di dunia percaya Yesus adalah Allah itu sudah persetujuan doktrinal roh kudus adalah pribadi ketiga arti tunggal yang menyadarkan orang berdosa yang membukakan hati pikiran orang berdosa yang membuat orang berdosa mengaku dosanya yang membuat orang berdosa menerima Yesus roh kudus meninggal dalam hidup orang berdosa ini sudah umum ini namanya kesatuan doktrinal karena itu kita kita sepatutnya mempelajari teologi sistematika karena kita menyatukan doktrin secara universal saya ke Afrika saya ke Eropa saya ke Amerika talking about Christ dengan orang Amerika Afrika oke 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 karena persetujuan doktrinal secara umum nah ada perbedaan gak apa-apa itu apa minor isu oke minor isu perbedaan isu oke minor isu pertama keterbatasan saya keterbatasan dia gak apa-apa tapi yang namanya core isu jangan berbeda berbeda core isu namanya sesat tiga tugas gereja mensyaratkan adanya kesatuan dalam doktrin perlu kesatuan tapi ini bisanya tugas gereja lebih bersifat gereja denominasional kan gak mungkin oikosnya ada tiga doktrin berbeda bertentangan gak bisa kesatuan gereja itu kesatuan doktrin HKBP GBI ada kesatuan doktrin gak mungkin dalam GBI ada empat pandangan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang roh kudus gak mungkin makanya standarnya mempelajari buku dokter sendu itu standar kesatuan dan supaya kita tidak terpecah-pecah memang misalnya ya di oikos memang doktrin oikos jangan doktrin gereja lain harus oikos yang kelima pengalaman mengajarkan bahwa dogma menjadi keharusan ini indepensibel hati-hati karena tidak boleh ada pengalaman mengharuskan dogma bukan satu keharusan tapi ini jadi peringatan untuk kita penting karena itu dogma ini perlu diperiksa oleh alkitab jangan pernah menyembah dogma jangan pernah mengagung-agungkan dogma tapi jangan juga tanpa dogma jangan juga meremehkan dogma dogma itu doktrin jangan meremehkan tapi jangan jadikan dia selevel dengan alkitab wah celaka itulah kurang ajarnya gereja katolik pada abad 12 13 14 15 karena menjajarkan dogma gereja dengan alkitab nah bagaimanapun dogma oikos tetap dibawa alkitab alkitab tetap di atas semua dogma ok